Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi upaya Direkturat Jenderal Pajak yang terus berinovasi terhadap sistem pembayaran pajak. Fadlizon menilai pengisian e-filing memudahkan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta, Eri Dipawinanggun. Fadlizon menyatakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas. infrastruktur dan layanan kesehatan. Untuk itu Fadlizon mengapresiasi inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membuat laporan dan pembayaran pajak berbasis online. Pada kesempatan tersebut Fadli juga menyerahkan laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan melalui sistem aplikasi e-filing. Ketika pajak itu dibayar, pajak itu harus kembali sebetulnya bagi servis kepada rakyat gitu kan. dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, kesehatan dan sebagainya. Jadi kita juga tidak ingin mendengar cerita seperti di masa-masa lalu bahwa pajak kita ini tidak sampai kepada tujuannya. Bahkan ada oknum-oknum yang menyelewengkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu. Jadi ini juga saya kira harus berimbang antara kewajiban orang membayar pajak dan kemudian dana yang dibayarkan untuk pajak itu harus betul-betul kembali kepada masyarakat. Sementara itu Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kantor Pusat Mekar Satria Utama menyatakan, kendala yang sering terjadi dalam pelaporan SPT adalah menumpuknya antrian pada sistem self-assessment yang konvensional. Mekar Satria menambahkan penyampaian laporan pajak berbasis online melalui aplikasi e-filing agar kedepannya masyarakat tidak lagi mengeluhkan sulitnya sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Walaupun karyawan, mereka tetap harus melaporkan sendiri pajaknya. Sehingga memang dibutuhkan itu nanti adalah persetujuan dari para wajib pajak itu sendiri. Yang sedang kita kerjakan ke depan adalah apa yang kita sebut dengan pre-populated SPT. Sehingga memang nanti data-datanya akan secara langsung masuk ke dalam aplikasi kami. Tetapi tetap harus ada persetujuan dari wajib pajaknya. Dengan demikian wajib pajaknya nanti kita bisa lapor dengan e-filing. Data-datanya nanti akan masuk sendiri di situ Pak. Sehingga nanti kalau memang sudah sesuai atau mungkin ada tambahan harta, mereka hanya tinggal menambah beberapa bagian saja, itu bisa disetujui. Sifat dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.